Intro Bolehkah makan sesajian dimakan Atau makanan yang habis dipakai sembahyang orang Cina Itu ritual ibadah Wala'ana'abidu ma'abad tumbal'antum'abidu na'abud lakum dinukum Wali'adid Kalau dia datang beri kita makanan Dia kasih kita buah, boleh Karena tidak terkait dengan ritual ibadah Dia beri kita kue kotak Halal, label halal, boleh Tapi kalau sudah terkait dengan ritual ibadah Maka kita dilarang tegas Nabi pernah menerima hadiah dan kopir? Pernah Apa hadiahnya? Asal banha Asal madu Banha dari provinsi di Mesir Ada satu provinsi namanya banha Produksinya madu Lalu kemudian Nabi diberi minum Diminum Nabi madu sampai habis Itu dalil kalau mereka kasih makanan boleh Tapi madu halal Ada madu yang haram Ibu-ibu paling tak suka itu Katanya kalau mau mengetes Madu itu asli apa tidak Bawa pulang ke rumah Kalau istri marah asli itu Nah Oleh sebab itu maka Kalau dia kasih Misalnya anak dia pesta nikah Ustaz Somad Ya ini tetangga saya Orang non-muslim Anaknya nikah boleh saya datang Di mana nikahnya? Di gereja? Nggak boleh Karena ada ibadah ritual Nikahnya di hotel Silahkan datang Sampai disana ucapkan selamat Selamat mentuh hidup baru Jangan Barakallahulakum Barakalaiikum Itu doa untuk Islam Dah Habis itu acara makan boleh kami makan? Boleh Tapi dengan cara Ada dua kemah Islamic food Yang ini Kapir food Kamu makan disini Tempat Islam Cateringnya Catering Islam Jangan mampir Nanti habis makan disini Dia mampir kesini Loh Itu non-muslim Aku nggak makan daging Ini kuahnya aja dikit Bisa Nggak bisa begitu Ini harus kita jaga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati